Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita kembali membahas tentang calon generasi baru Honda PCX yang dikosipkan akan segera meluncur. Tetapi sebelumnya, jika kita melihat data di atas kertas, performa Honda PCX 150 berada di bawah rival terberatnya, yaitu Yamaha NMAX 155. Kapasitas mesin PCX hanya 149 cc, sementara Yamaha NMAX mencapai 155 cc. Tenaga yang dihasilkan motor andalan Honda ini mencapai 14,7 daya kuda dan torsi 13,2 Nm. Sedangkan Yamaha NMAX bisa mengeluarkan tenaga 15,1 daya kuda dan torsi 13,9 Nm. Namun sepertinya, hal itu akan segera berubah. Dilancir dari gridbiker.com, pabrikan motor berlogo sayap Ngepa ini nantinya akan memiliki mesin baru dengan teknologi Enhanced Smart Power Plus atau ESP Plus. Dan kapasitasnya ditingkatkan menjadi 157 cc. Yang digadang-gadang, mesin ini akan lebih powerful, bisa mencapai 16,5 daya kuda dan torsi yang dikeluarkan hingga 14,8 Nm. Artinya, secara teori, motor ini mampu melesat lebih kencang dari Yamaha NMAX saat ini. Berikut ini langsung saja kita lihat kembali update prediksi bocoran dan kapan calon generasi terbaru dari Honda PCE kini akan dirilis. Yang pertama adalah sasis yang baru. Calon generasi baru Honda PCE kini diisukan akan mengusung sistem sasis ESAF yang diklaim lebih rigit dan ringan. Konstruksi ini sebelumnya telah diterapkan pada sekutik entry level yaitu Honda Beat dan Honda Genio. Yang kedua yaitu akan memakai mesin yang baru. Sekutik bongsor ini diperkirakan memiliki wujud dan juga mesin yang baru. Kabernya akan dibekali mesin dengan kapasitas 157 cc dengan teknologi ISP Plus. Dan ada peningkatan jumlah katup dari semula 2 menjadi 4. Honda mengklaim dengan menggunakan teknologi baru bernama ISP Plus ini dapat menghadirkan akselerasi lebih cepat, top speed lebih tinggi, namun lebih efisien dan lebih ekonomis dibandingkan mesin 2 clap sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi fitur. Sementara untuk fitur, tampaknya Honda juga tidak ingin kalah saing dengan pabrikan Garbutala Yamaha. Fitur yang sangat mungkin dihadirkan seperti Honda Selectable Touch Control atau HSTC. Fitur ini berfungsi mengurangi gejala roda belakang spin saat berakselerasi, dan tidak menutup kemungkinan sekutik ini nantinya juga memiliki instrumen panel meter yang dapat terhubung ke smartphone. Kemudian yang terakhir, kapan calon generasi baru Honda PCX ini akan dirilis? Honda sendiri sebenarnya sudah berencana untuk menghadirkan sejak beberapa bulan ke belakang. Hanya saja pandemi membuat jadwalnya terus diulur dan mundur. Jika benar all new PCX ini akan segera muncul di tanah air, maka kita akan melihat panasnya bersaingan sekutik 150 cc. Karena Honda sudah menyulap PCX menjadi lawan yang sepadan dengan Yamaha NMAX. Berikut tadi video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga berguna.